Pemirsa melalui Komite Rekonsiliasi saat ini pemerintah berencana melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selambatnya bulan Agustus tahun ini. Skema penyelesaian utamanya akan dilakukan melalui jalan non-yuridis mengingat penyelesaian yuridis yang seharusnya ditempuh dinilai sangat sulit untuk dilakukan. Betapa tidak pelanggaran tersebut terjadi di masa lampau di mana barang bukti dan para saksinya kini sudah sulit untuk dihimpun kembali. Sementara di lain pihak, sejumlah kalangan menilai penyelesaian non-yuridis atau rekonsiliasi ini terlalu menyederhanakan persoalan dan melanggar mandat Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lantas bagaimana seharusnya persoalan kelam masa lalu ini diselesaikan? Bersama saya telah hadir di studio Komisioner Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila dan juga aktivis pembela HAM Todung Mulia Lubis. Selamat sore Ibu Laila dan juga selamat sore Pak Todung. Selamat sore. Dan pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau SMS di nomor 0811-833-5551. Dan Anda dapat mention di Twitter at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Saya akan ke Ibu Laila pertama dulu. Sudah ada dua kali pertemuan dengan apa yang disebut sebagai tim rekonsiliasi ini bersama dengan Jaksa Agung. Apa sih Ibu yang dibahas dan apa sih yang kemudian disepakati? Yang pertama saya ingin jelaskan belum sampai pada kesimpulan ini tim rekonsiliasi. Tapi sebenarnya usulan yang disampaikan adalah Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Itu dulu. Kemudian yang kedua pertemuan di era pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dilakukan dua kali di bulan April dan bulan Mei ini. Di antaranya Menko Peluhukam, Kemudian Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Komnas HAM, dan Menkom HAM. Jadi tujuh lembaga itu. Dan di eranya Pak SBY juga sudah dilakukan beberapa kali pertemuan model atau semacam ini. Semacam seperti ini. Oke apa yang bisa membuat kemudian kita sedikit optimis bahwa tim yang saat ini bertemu di era pemerintahan Jokowi akan berbeda dengan pemerintahan SBY? Iya. Jadi bedanya sebenarnya dan mungkin masyarakat dan juga Komnas HAM optimis untuk penyelesaian ini pertama ini masuk di dalam RPCMN 2015-2019. Yang kedua Presiden sekarang tidak punya persoalan dengan masa lalu. Nah jadi itu yang membuat sebenarnya publik menjadi optimis dan juga korban, Komnas HAM dan termasuk aktivis asasi manusia. Jadi punya harapan besar untuk ini bisa diselesaikan. Oke Pak Todung optimis kok mukanya berkerut begitu? Saya sih mengapresiasi langkah pemerintah untuk membentuknya Komite Rekonsiliasi. Tapi saya pribadi lebih menginginkan ada undang-undang yang membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu keinginan saya sebab kalau hanya pemerintah tanpa melalui undang-undang, nanti juga akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Nah tentu dalam hal ini, kalau kita bisa membuat undang-undang melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu akan bisa menggabungkan pendekatan non-juridis dan pendekatan juridis sekaligus. Sebab yang penting adalah mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan ada maaf. Jadi ada pengungkapan kebenaran, truth telling, ada maaf. Jadi apakah maaf itu diberikan atau tidak? Apakah yang mengungkapkan kebenaran itu berani atau tidak mengungkapkan itu? Kalau dia tidak mau, dia mesti diadili. Kalau misalnya maaf itu tidak diberikan oleh korban, itu juga ada jalan untuk mengadili. Nah tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan dan kita hanya masuk pada Komite Rekonsiliasi, saya takut bahwa persoalan tidak akan pernah selesai. Korban akan menuntut bahwa ini satu penyelesaian yang tidak sepenuhnya memuaskan mereka. Oke, tapi wacana mengenai undang-undang itu kan sudah lama juga nih Pak Todong. Bisakah kita kemudian berharap, ini kan harus melalui pintu politik lagi berarti, harus masuk ke DPR lagi. Memang, saya sadar bahwa membuat undang-undang itu tidak mudah. Tapi kalau kita melihat kemarin pemilihan umum, pemilihan presiden, isu ini kan muncul kembali. Kasus-kasus pelanggar hak asasi manusia masa lalu justru bisa menjegal seseorang juga untuk jadi capes. Nah kalau tidak ada penyelesaian yang once and for all untuk semua kita, ini akan tetap jadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Nah buat saya ya, kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh ya, ini mesti ada penyelesaian yang tuntas sehingga ke depan kita bisa melangkah tanpa soalkan ya kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah tapi apakah itu bisa dilakukan ya melalui DPR? Ya seharusnya DPR juga bisa dikomando oleh pimpinan partai politik kalau memang punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, saya kembali lagi ke target Agustus 2015. Dari mana itu tiba-tiba kemudian tim ini mengeluarkan atau komite penyelesaian pelanggaran HAM ini kemudian mengumumkan bahwa kira-kira Agustus 2015 akan bisa terselesaikan? Jadi saya pikir ini kan baru pada tingkat diskusi yang belum ada konklusinya. Jadi ini belum satu kesimpulan yang kemudian bisa diumumkan kepada publik bahwa ini loh cara penyelesaiannya akan dilakukan oleh pak komite dan sebagainya. Hanya kalau kita melihat dari berbagai model itu kan penyelesaian ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi atau yudisial. Kemudian bisa diputuskan di dalam keputusan Presiden seperti yang disampaikan Bang Todung juga ada yang diputuskan melalui undang-undang bahkan ada yang melalui konstitusi. Jadi macam-macam, kita kan mencoba merumuskan bagaimana jalan Indonesia ini yang terbaik buat pas seluruh bangsa Indonesia. Nah ini yang sesungguhnya belum bisa disimpulkan apapun juga ini kan baru mengumpulkan berbagai ide dari keinginan korban, misalnya korban juga bervariasi keinginannya Jadi korban yang seperti kasus 65 berharap karena ini kasusnya sudah lama dan sebagainya lebih bisa menerima kalau ini rekonsiliasi dan yang sangat penting bagi mereka adalah rehabilitasi. Nah tapi bagi yang kasus-kasus 98 inginnya yudisial karena merasa bahwa buktinya cukup kemudian pelaku masih hidup dan sebagainya Nah ini kan tentu juga berangkat dari pakeyakinan masing-masing kan gitu Nah kemudian bagaimana penyelesaian kasus itu sendiri bisa juga macam-macam modelnya bisa per kasus jadi tujuh kasus itu kemudian diperiksa apakah mau seluruhnya yudisial ataukah dari tujuh ini ada yang non-judisial ada yang yudisial ataukah misalnya juga apakah bisa dilakukan dengan seluruh kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara pada periode pemerintahan tertentu Nah itu juga bisa jadi berbagai macam yang ini sesungguhnya di beberapa negara yang lain seperti ini modelnya itu yang kemudian kita coba kumpulkan mana yang paling mungkin untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia ini Oke, baik kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Pemirsa sebelum kami lanjutkan perbincangan berikut adalah 6 kasus pelanggaran HAM berat yang rencananya akan diselesaikan oleh pemerintah Pertama adalah kasus Talangsari yang terjadi pada tahun 1989 Kedua kasus Wamena Wasior yang terjadi pada tahun 2003 Kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 Lalu ada kasus penembakan misterius di tahun 1982 hingga 1985 dan G30 SPKI pada tahun 1965 dan yang terakhir ada kasus kerusuhan pada Mei 1998 Satu lagi, penghilangan orang secara paksa Itu terjadi pada tahun berapa Ibu? 1998 1998, itu tadi sudah disebutkan Iya, oke Baik Kalau dari Pertama, mengapa kemudian tujuh ini yang dipilih sebagai kasus yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Tujuh kasus ini itu kan sebenarnya kasus yang penyelidikannya sudah selesai oleh Komnas HAM dan kemudian sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung gitu Nah, jadi mestinya kemudian dia ditingkatkan ke penyidikan Oke, apa jawaban Kejaksaan Agung kemarin ketika kemudian ini kan sebenarnya mudahnya kan tinggal dibuka lagi berkasnya yang ada di Kejaksaan Agung dan kemudian dilanjutkan kasusnya Iya, berkali berkas itu bolak-balik jadi saya menjadi komisioner November 2012 dan November itu juga kami menerima berkas dari Kejaksaan Agung sehingga pada November itu juga kami membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat di internal Komnas HAM dan kemudian menjawab bolak-balik suratnya Kejaksaan Agung ada dua terkait dengan hukum formel dan hukum materialnya Oke, dan kenapa tidak dilanjutkan rata-rata jawabannya adalah? Tidak dilanjutkan, itu kan nanti bisa ditanyakan ke pihak Kejaksaan Agung Tetapi jawaban yang diterima oleh Komnas HAM? Bagi Komnas HAM, hukum formel misalnya penyelidikan harus dilakukan di bawah sumpah dan sebagainya di mana tiga kasus sebelumnya itu tanpa proses itu tidak juga dipertanyakan gitu artinya ada standar yang tidak sama kenapa? Dulu kan sudah ada tiga kasus yang sudah disidangkan itu tidak pernah dipertanyakan secara formal seperti itu dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah selesai gitu jadi dan aturannya juga tidak ada kewajiban sebenarnya dalam proses penyelidikan penyelidik harus di bawah sumpah dan sebagainya nah ini hal-hal yang kemudian bolak-balik yang sesungguhnya sebenarnya persoalannya bukan di situ persoalannya adalah pertama soal political will dari pemerintah yang kedua soal keberanian karena ini memang tujuh berkas ini kan barang panas lah kira-kira begitu yang resiko politiknya juga sangat tinggi Pak Todung kalau dari analisa Anda sekarang ini kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya kan pemerintahan yang sekarang tidak punya beban masa lalu tapi seberapa optimistis sih kita kemudian bisa berharap bahwa ini akan selesai pada masa pemerintahan yang baru ini? ya memang tidak ada beban masa lalu tapi menurut saya pemerintahan kan bukan hanya Presiden Jokowi pemerintahan itu kan banyak yang lain-lain juga ya jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada beban masa lalu mungkin tidak semuanya tidak punya beban masa lalu mungkin Jokowi-nya saja tidak punya beban masa lalu begitu ya mungkin tidak punya beban masa lalu tapi yang lain mungkin punya itu yang pertama yang kedua timeline sampai Agustus ya itu menurut saya sangat optimistis ya saya tidak percaya bahwa itu bisa selesai sampai Agustus oke kalau sampai Agustus kira-kira apa sih yang bisa diselesaikan Pak Todung? waduh saya kan untuk mendapatkan kesimpulan ya apa yang akan dilakukan ya apakah mau melalui pengadilan apakah melalui rekonsiliasi apakah Komisi Rekonsiliasi itu sifatnya nasional apakah mau di desentralisasi misalnya begini loh Aceh misalnya ada DOM ya nah itu mau diselesaikan dalam konteks Komisi Rekonsiliasi Nasional ya atau perdaerah Papua misalnya nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab saat ini sebab untuk menyelesaikan semua kasus tadi disebut 6 mungkin ada yang lain ya yang tidak disentuh disana nah ini bisa nggak ya realistis nggak 6 bulan ya nah makanya saya ingin mengatakan bahwa saya memahami dan bersimpati kepada keluarga korban yang ingin ada pengadilan ingin ada proses judisial tapi juga saya bersimpati kepada pihak penyelenggaraan negara yang memang tidak akan gampang ya untuk mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum bisa digunakan nah contoh kasus penembakan misterius nah ini udah lama terjadi nah saya sih tentu senang karena saya dari dulu melawan ya penembakan misterius tapi saya tidak bisa membayangkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa dipakai dalam waktu yang pendek kecuali kalau kita memang buat timelinenya agak panjang nah itu pun tidak akan menguntungkan karena timeline itu mesti dibuat pendek supaya bisa ada target yang bisa dicapai kalau tidak nanti bisa mundur sampai kapan tidak manageable nah ini yang saya ingin katakan nah jadi saya kira ya dalam waktu beberapa bulan ini kita memang hanya bisa memilih kita mau menyelesaikan melalui komisi rekonsiliasi yang mana yang mana yang harus ke pengadilan nah ini yang mesti didiskusikan secara sangat detail sangat teknis oleh masing-masing lembaga ini dan tentu saya berharap korban dan pihak pegiat hak asasi manusia di luar pemerintah juga bisa didengar ya masukannya oke kalau kemudian kita pilah-pilah salah satu kemudian misalnya rekonsiliasi terlebih dahulu karena misalnya tadi disebutkan korban G30 SPKI misalnya kemudian memilih lebih ke rekonsiliasi saya ambil contoh begini di Belanda baru-baru ini ada pertemuan yang menggagas apa yang disebut International People's Tribunal semacam pengadilan rakyat tapi itu bukan pengadilan sebetulnya bukan pengadilan dalam artian yang kita kenal itu lebih semacam tribunal of inquiry jadi tribunal untuk mengumpulkan ya fakta-fakta nah dari situ kita coba mengungkapkan kebenaran nah disitulah kita akan melihat apakah kebenaran itu bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depan nah apakah pemerintah setelah melihat itu mau melakukan rehabilitasi mau melakukan upaya-upaya untuk ya menyatakan maaf menyampaikan maaf kepada korban nah atau ada tindakan yang lain nah ini yang kita anggap sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran dalam rangka ya pembelajaran untuk masa depan oke baik saya tahan lagi dulu disitu Ibu Layla ditahan dulu nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami pemirsa kita lanjutkan perbincangan saya kembali ke Ibu Layla Ibu Layla kalau memang kemudian rekonsiliasi yang memang disepakati atau memang lebih diminta oleh lebih diinginkan oleh keluarga korban dan akan dilakukan oleh pemerintah mekanismenya akan seperti apa ya jadi rekonsiliasi itu dilakukan juga dengan syarat gitu ya juga dengan syarat jadi bukan korban dan pelaku duduk bersama kemudian saling permaafan tapi ada syarat yang kemudian secara masyarakat internasional pun juga akan bisa menerima dengan mekanisme ini jadi baik mekanisme judisial maupun rekonsiliasi itu kan harus ada menjadi bagian dari masyarakat internasional juga bisa menerima itu nah untuk rekonsiliasi sendiri itu kan harus ada syaratnya ada pengungkapan kebenaran atas peristiwa yang terjadi kemudian yang kedua ada pengakuan terhadap korban bahwa memang betul mereka adalah korban ada permohonan maaf dari kepala negara kepada korban dan keluarganya ada jaminan ketidak berulangan kemudian ada pemulihan bagi pah korban dan keluarganya jadi ini bagian dari rekonsiliasi yang harus dipersiapkan nah bagaimana kemudian pengungkapan kebenaran tadi Bang Todung menceritakan tribunal itu yang di luar mekanisme UN ya tapi bagaimana kemudian kalau komite ini di komite penyelesaian pelanggaran HAM ini dibentuk kemudian bagaimana pengungkapan kebenaran nah itu yang kemudian juga harus dibuat rule of prosedurnya untuk pengungkapan kebenaran bagaimana itu semacam persidangan lagi atau seperti apa? ya itu nanti yang akan dirumuskan dalam kerja-kerja komite kalau rekonsiliasi yang dipilih artinya memang secara langsung pelaku dimaafkan gitu pelaku kemudian tidak akan menjalani hukuman jadi tidak otomatis tidak otomatis tidak otomatis begini dalam arti bahwa kan harus ada pengungkapan kebenarannya dulu untuk pengungkapan kebenaran itu pertama data yang digunakan bisa menggunakan data yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM dalam konteks penyelidikannya nah kemudian kalau kurang maka komite juga mestinya diberi kewenangan untuk memanggil para pihak yang dianggap terkait untuk dimintai keterangan oke masih ada proses seperti itu artinya? iya nah itulah yang harus dibuat aturan mainnya gitu jadi dibuat aturan bagaimana pengungkapan kebenaran itu harus dilakukan oke Pak Todung kalau kemudian jalur yuridis yang dipilih beberapa waktunya sudah terjadi lebih dari 10 tahun kemudian kalaupun tragedi yang terbaru misalnya Mei 1998 itu juga sudah terlalu lama kan sebenarnya bagaimana kita bisa berharap bahwa peradilan ini akan berjalan dan mengungkap kebenaran dengan sebenar-benarnya? yang pertama harus dikatakan bahwa kalaupun kejadian itu sudah cukup lama ya kita tidak mengenal kedaluwersa disini jadi ya pelanggan berat hak asasi manusia masa lalu itu tetap bisa diusut, tetap bisa diinvestigasi, tetap bisa diproses secara hukum kalau pelakunya sudah meninggal dunia? nah itu kalau pelakunya sudah meninggal dunia itu kan gugur ya tuntutan pidananya ya tapi persoalannya kan disini ada dua perspektif perspektif pelanggan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab individual ya atau negara negara oke nah kalau negara, negara mungkin tidak bisa dihukum pidana masuk penjara atau segala macam itu tidak mungkin yang paling mungkin dilakukan oleh negara adalah menyampaikan pernyataan maaf kepada korban ya kemudian yang kedua ya melakukan rehabilitasi dan reparasi plus kompensasi nah ini yang bisa dilakukan oleh negara nah tapi buat korban kalau negara sendiri sudah mau menyatakan maaf ya menyampaikan maaf itu sudah satu apa ya satu medicine satu obat karena negara selama ini dianggap tidak pernah mau bertanggung jawab nah ini yang terjadi karena negara memberikan semacam impunitas pada pelanggan-pelanggan hak asasi manusia ini nah kalau misalnya kita bisa ya mendorong proses ini secara apa sistematis ya dari satu pelanggan hak asasi manusia ke pelanggan hak asasi manusia yang lain ya kita akan lihat nanti pada kasus yang mana kita masih memungkinkan ada proses peradilan pada kasus yang mana yang memang sama sekali tidak mungkin nah ini kita minta ada semacam bukan sekedar timeline tapi juga kesabaran karena tidak mudah kalau Anda tadi menanyakan soal korsas judicial hukum ya itu mengumpulkan alat bukti tidak gampang kalau kita berpikir sempit legalistic karena kasus pelanggan hak asasi manusia itu banyak yang didasarkan pada testimoni testimoni dari korban dari pihak-pihak yang dekat dengan korban atau pihak yang ikut sebagai pelaku pelanggan hak asasi manusia juga karena ada yang mengaku juga yang disebut complexity dalam bahasa hak asasi manusia pelaku pembantu atau ya saksi mata nah ini yang saya kira juga bisa dilihat secara satu persatu kasus demi kasus oke baik kita break dulu pemirsa tetaplah bersama kami usai news update kami masih akan melanjutkan perbincangan ini terima kasih Anda masih terus menyaksikan prime time talk kita masih membahas bagaimana pemerintah saat ini sedang berencana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu saya sudah memiliki penelpon yang bergabung bersama kami saat ini ada Pak Gusman dari Riau selamat malam Pak Gusman selamat malam ya silahkan Pak Gusman ya silahkan Pak Gusman dengan komentar atau pertanyaannya ya selamat malam malam ya kita kita menyetali terjadinya pelanggaran HAM berat ini silahkan Pak Gusman halo Pak Gusman ya tampaknya terputus kita akan lanjutkan perbincangan dulu saya kembali lagi ke Pak Todung mungkin kalau kita kemudian bisa memberi masukan kepada Presiden Jokowi harus mulai dari mana kan ada undang-undang yang harus kita terus desak untuk bisa disahkan menjadi ada rancangan undang-undang yang harus kita desak menjadi undang-undang kemudian ada juga penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi itu tapi apa yang paling realistis dan paling bisa lebih cepat dilakukan dan paling sederhana untuk dilakukan mungkin Pak Todung ya kalau saya sih melihat rekonsiliasi itu juga mesti melalui undang-undang oke tapi saya tahu bahwa itu tidak mudah karena DPR itu punya banyak sekali kepentingan politik yang belum tentu semuanya setuju dengan penyelesaian ini nah oleh sebab itu yang paling simple adalah mengikuti rekomendasi dari Komnas HAM sendiri nah itu kan sudah ada disampaikan pada Kejahasan Agung nah Kejahasan Agung selalu berdalih bahwa ini kan tidak pro justisia jadi tidak punya daya ikat hukum kalau mau melakukan investigasi penyelidikan atau penyelidikan mesti pro justisia nah ini dianggap pra justisia nah tapi jadikan itu sebagai bukti awal atau sebagai dokumen investigasi awal untuk menindaklanjuti itu nah mungkin Kejahasan Agung tidak bisa menindaklanjuti semuanya tapi beberapa yang dia bisa tindaklanjuti sebagai goodwill sebagai good faith ya itikat baik kepada publik kepada korban nah itu aja ditindaklanjuti tapi kalau memang misalnya sangat tidak mungkin ya tadi kita ngomong soal kasus penembakan misterius kalau tidak gampang mendapatkan bukti-buktinya mulai dengan yang bisa ada bukti-buktinya lebih gampang didapatkan nah peristiwa Trisakti 1, Trisakti 2, Semanggi itu bisa dilakukan menurut saya itu belum-belum lama terjadi nah kalau tahun 65 ya tahun Petrus itu itu udah cukup lama ya mulai aja dong sekarang Semanggi, Trisakti 1, Trisakti 2 atau Paniai misalnya ya kan kalau mau ya nah itu bisa dilakukan itu doable menurut saya doable, oke Mbak Bu Laila kalau Trisakti 1, Trisakti 2 Semanggi 1, Semanggi 2 dianggap berkasnya mungkin lebih lengkap ada saksinya, ada bukti-bukti sudah ada di Kejaksaan Agung sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini apalagi alasan Kejaksaan Agung kenapa kasus ini kemudian tidak naik kalau Pak pertanyaannya itu sama sebenarnya pada jawaban yang tadi itu di formal dan material oke jadi itu kan 7 berkas itu jadi nggak 1 berkas pasti 7 berkas itu dibalikin dengan petunjuk jaksa ini, ini, ini secara hukum formilnya materialnya ini, ini gitu nah itu yang kemudian Pak kami kembalikan gitu nah Pak dari sebenarnya dari beberapa negara kalau kita lihat itu rekonsiliasi yang dilakukan itu ada yang menggunakan undang-undang ada yang menggunakan keputusan presiden gitu nah memang kalau undang-undang kan kemudian tanggungnya tanggung jawabnya renteng gitu kan presiden legislatif lebih rata dipikul cuman memang prosesnya jauh lebih panjang nah kalau di dalam RPJMN itu komite ad hoc komite ad hoc yang langsung bertanggung jawab kepada presiden gitu nah enaknya sebenarnya kalau sudah di dalam RPJMN itu kan dia harus dipertanggung jawabkan nanti di lima tahunan kan gitu nah itu yang kalau itu tidak dilaksanakan maka akan dituntut pertanggung jawabannya gitu oke jadi kalau menurut Anda sebenarnya kalau melalui jalur yuridis memang agak berat untuk tujuh kasus ini sebenarnya baik yudisial maupun non-yudisial itu dimungkinkan saja dua-duanya gitu nah cuman kan memang tadi terkait dengan soal karena proses pembuktian ini sudah lama dan sebagainya dan sebagainya nah itu kan ada pertimbangan pertimbangan sendiri termasuk juga kan kalau proses yudisial kan menggunakan undang-undang 26 tahun 2000 kalau non-judisial kan harapannya menggunakan langkah jadi menggunakan putusan makamah konstitusi yang dulu membatalkan undang-undang KKR oke nah jadi di dalam putusan makamah konstitusi itu bahwa presiden diperbolehkan membuat langkah politik nah itu yang untuk penyelesaian pelanggaran oke seberapa seberapa realistis atau seberapa bisa kita berharap bahwa presiden Jokowi akan mengeluarkan ke pres yang akan kemudian menjadi payung hukum Ibu Laila iya kalau kemarin kemudian dari rapat itu kalau kalau dilihat pada RPJMN-nya dan kemudian dijalankan ya itu durasi waktunya 2015-2019 gitu bisa dilakukan di tahun mana saja oke kalau mau baca itu dan itu adalah komite ad hoc gitu dan keputusannya adalah keputusan presiden langsung bertanggung jawab kepada presiden oke artinya mau undang-undang maupun keputusan presiden itu sama bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian pelanggaran oke sekarang mungkin pertanyaannya Pak Tudung apa yang bisa membuat pemerintah lebih memprioritaskan ini ketika mereka punya berbagai PR lainnya dalam 5 tahun mengapa yang ini harus diberaskan sebetulnya ini kan utang pemerintah sejak dulu bukan saja pemerintahan Jokowi sebelumnya dan sebelumnya sudah usia remaja 17 tahun sudah 17 tahun kembali reformasi jadi utang ini kalau tidak dibayar bunganya nambah bunga itu dampaknya apa sih Pak Tudung bunga ini dampaknya adalah distrust ketidakpercayaan nah kalau kita memang ingin membangun nation yang tidak ada luka-lukanya nah ini mesti diselesaikan luka ini kan tidak akan pernah bisa sembuh akan semakin tidak bisa disembuhkan kalau tidak diselesaikan jadi ini secara filosofis kita bisa sebut seperti itu jadi kenapa ini mesti diselesaikan padahal banyak persoalan-persoalan yang lain nah persoalan yang lain ini lebih banyak juga yang sifatnya mungkin jangka pendek itu betul-betul harus diselesaikan tapi ini kan jangka panjang yang sudah sejak dulu menjadi hutang nah bangsa ini akan tidak mungkin bisa memulihkan sense of belonging kebersamaannya sebagai bangsa kalau persoalan pelanggan hak asasi manusia berat ini tidak bisa diselesaikan dan cost yang harus dibayar itu mahal tidak sih ketika pemerintah ingin membayar hutang kalau ini kita kemudian berfilosofi ini hutang ada bunga costnya itu sebenarnya mahal tidak sih Pak Todung ketika harus melakukan permintaan maaf tetapi diikuti dengan serangkaian persyaratan rekonsiliasi lainnya ya akan sangat mahal akan sangat mahal dalam artian bahwa kohesiveness kita kebersamaan soliditas kita sebagai bangsa itu akan terusik terus nah kunci dari demokrasi adalah pelanggan hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia kunci dari peradaban manusia itu juga adalah rasa hormat terhadap hak asasi manusia nah kalau kita tidak memenuhi ini ya memang kita akan selalu menjadi bangsa yang dianggap ya punya beban secara nah beban secara inilah yang menurut saya tidak bisa tidak harus kita bayar oke kalau kita penuhi apa jaminannya bahwa di masa mendatang ini tidak akan selalu menjadi sesuatu yang diungkit-ungkit ketika misalnya pemilihan presiden akan selalu ada seperti itu apa jaminannya Ibu Layla ya jaminannya itu gak ada memang tidak ada jaminannya gak ada jaminannya tapi bahwa bagaimana penyelesaian ini betul-betul dilakukan secara komprehensif nah itu menjadi penting dan menjadi bagian dari apa berikutnya kemudian tidak akan di apa di pertanyakan lagi gitu jadi Pak bagaimana misalnya komite ini betul-betul adalah komite yang independen sehingga publik percaya terhadap komite ini untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dianggap bahwa ini adalah Pak tidak memiliki kepentingan apapun selain penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya jadi itu juga menjadi salah satu ketika kita salah juga memilih orang-orang yang berada di dalam komite berarti itu PR lagi untuk persoalan berikutnya gitu jadi memang makanya kenapa kami Komnas HAM sendiri juga berharap kelompok masyarakat sipil seluruh intelektual yang ada di Indonesia dan juga penggiat hak sasi manusia silahkan memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk penyelesaian persoalan ini dan sehingga kami bisa mendiskusikan juga dengan pihak pemerintah untuk mencari jalan yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia jadi persoalan hak sasi manusia ini bukan hanya persoalan hak sasi manusia tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia apa agenda terdekatnya untuk dari tim hak sasi manusia ini terdekat kami tentu masih akan terus melakukan melakukan konsolidasi untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan juga Pak Komnas HAM akan juga mendengarkan berbagai pihak termasuk juga Pak Korban dan keluarganya dan dalam waktu dekat mungkin Pak bulan ini kami akan melakukan kegiatan di Palu di Pak berakarsai oleh Wali Kota Palu yang dua tahun lalu Wali Kota Palu meminta maaf kepada korban dan keluarganya jadi sesungguhnya inisiatif-inisiatif lokal sudah dimulai dan ternyata juga tidak seperti yang ditakutkan jadi dua tahun ini toh Wali Kota juga aman-aman aja tidak ada gugatan apapun tidak ada juga anggaran yang sedemikian dahsyat yang harus kemudian digelontorkan sebagai kompensasi tidak karena banyak anggota keluarga korban itu lebih pada rehabilitasi dan tahu misalnya kalau yang keluarganya hilang itu kan ingin tahu kalau meninggal di mana kuburannya kalau hidup sekarang hidup di mana dan sebagainya jadi tidak selalu dilihat pada materi oke baik terima kasih Ibu Lela dan juga terima kasih Pak Todung terima kasih Terima kasih.